Pertanian menjadi sektor yang layak mendapatkan perhatian lebih. Oleh karena itulah, Kementerian Pertanian melalui Direkturat Prasarana dan Sarana Pertanian bekerja sama dengan PT Asuransi Jasindo berupaya memberikan perlindungan berupa program asuransi kepada petani. Di antaranya berupa asuransi usaha tani padi atau AUTP dan usaha ternak sapi atau kerbau atau AUTS. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Saroedi mengatakan program asuransi berbasis online tersebut diterapkan untuk memitigasi usaha petani dari ancaman resiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, penyakit, dan serangan organisme pengganggu tanaman. Selain itu, manfaat lain dari keikut sertaan program asuransi pertanian ini adalah untuk memberikan alternatif skema pendanaan bagi para petani khususnya usaha tani padi agar dapat mengalihkan beban resiko yang ditanggungnya kepada pihak ketiga dengan cara mengasuransikan usahanya yang disebut sebagai asuransi usaha tani padi. Jadi asuransi pertanian itu merupakan program kekementerian yang sangat baik gitu ya, di mana asuransi ini kita programkan untuk membantu para petani agar para petani itu bisa nyaman dalam melakukan budidaya. Tidak takut kekeringan di musim kemarau atau tidak takut lagi tanaman itu terkena hama dan penyakit ya. Para petani hanya dibebankan membayar premi 36.000 rupiah per hektare per musim tanam. Karena yang 144.000 rupiah itu kita bantu dari APBN. Jadi kalau para petani tidak ikut asuransi berarti dia rugi 144.000 rupiah yang menjadi haknya. Lebih lanjut lagi Sarwo Edy mengatakan ada beberapa kriteria bagi para peserta program asuransi usaha tanam padi. Sedangkan untuk ganti rugi yang akan didapatkan petani, yang menjadi peserta asuransi tanaman padi akan mencapai 6 juta rupiah per hektare dengan biaya premi 36.000 rupiah per hektarnya. Sedangkan untuk kriteria peserta asuransi usaha ternak sapi dan kerbau adalah peternak dengan usaha kecil atau pembibitan atau usaha pembiakan dengan premi 40.000 rupiah dibayarkan oleh petani untuk mendapatkan ganti rugi sebesar 10 juta rupiah per ekornya. Jadi kalau misalnya sudah hasil verifikasi maka asuransi jasindo itu akan mengganti uang sebesar 6 juta rupiah kepada para petani kita. Jadi sebagai jaminannya para petani hanya membayar 36.000 rupiah per hektare per musib tanam tapi ketika lahan sawahnya terkena bencana maka diganti oleh asuransi jasindo sebesar 6 juta rupiah per hektarnya. Sehingga dengan penggantian tersebut para petani bisa bangkit lagi untuk melakukan budidaya. Kalau dilihat dari preminya sama itu kan sangat membantu Pak. Karena kan diganti dengan 100% kalau kita kegagalan panen. Jadi kami sangat terbantu. Jadi kami fokus sekarang itu bertanam hasilnya dengan ada asuransi itu. Jadi kami tidak terbebani dengan takut musim depan kami gagal. Atau takut musim depan kena bencana tapi dengan adanya asuransi jadi kami itu tenang. Untuk mendapatkan perlindungan pertanian dan peternakan langkah yang harus dilakukan untuk proses pendaftaran asuransi pertanian yakni dengan menyiapkan identitas kelompok dan peserta yang berupa KTP atau identitas lainnya serta mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Sedangkan kelompok yang mendaftar nantinya akan didampingi penyuluh pertanian lapangan untuk AUTP dan didampingi oleh petugas peternakan dan kesehatan hewan. Betari Laras, Novan Duitra, Tim TV Tani mengabarkan.